Jumpa lagi! Sudah lama kita tidak bertemu di acara Paman Sab. Sekarang kita sudah kedatangan Al-Mukhoram. Paman Sab! Harpun, Ari Putra. Pada para pendengar di seluruh dunia, inilah Paman Sab. Disiarkan secara langsung di Total Politik dari Illinois, Amerika Serikat. Selamat. Jadi Amerika sedang hari ini 4th of July, celebration. Ada video Paman Sab berenang di Dalau Michigan. Ya boleh, nanti di-insert. Ibarat ini, ibarat kalau kata teman gue di Samarinda, kalau udah minum air sungai, apa itu? Mahakam ya? Apa sih itu? Ya, betul. Air sungai Mahakam gitu kan, pasti balik lagi ke Samarinda. Ya, kakinya terikat di Samarinda. Nah, ini Paman Sab ini bakal terikat juga nih, di Dalau Michigan nih kayaknya. Jangan sampai ini kayak wayang, diklaim Malaysia. Nanti Paman Sab diklaim sama Amerika juga. Punya Amerika. Ya, kebetulan kan, di tengah pandemi COVID-19, itu yang selama ya, hampir sama seperti di Indonesia, 3 bulan, itu parkan ditutup. Nah, dalam 2 minggu ini, park sudah mulai dibuka, tapi ya dibuka terbatas gitu ya. Nah, sudah bisa ada beberapa bagian dari Michigan Lake yang bisa direnangi. Nah, pas hari ini tuh 4 Julai, biasanya tuh orang peret gitu, parade. Tapi parade hari ini gak ada, orang paradenya online. Tapi kembang api, firewalk. Jadi seminggu ini, wah ini gak kalah heboh, Pak. Seperti kita, 17-an juga. Atau satu muharam lah ya. Nah, kalau kita lebaran gitu. Wah ini, tungtang, tungtang, tungtang. Firewalk-nya tuh. Udah menjadi bagian dari kebudayaan Amerika ya. Nah, makanya, cuma kan ada kewajiban daripada Paman Sab untuk menjalankan, menunaikan, apa namanya, komitmen terhadap channel Total Politik. Font of my Arifutra. Iya kan? Ini jam 12 malam kan? Terima kasih, Pak Mansaf, sudah bergabung. Ini, kita mau masuk ke tema yang sebenarnya buat saya sendiri juga pertanyaan. Ya, apa itu? Nah, kalau kita di Indonesia ini kan punya sejarah... Eh, tapi, by the way, sebentar. Nggak kerasa ya. Udah, ini edisi keberapa? Edisi ke-9, ke-10. Udah banyak lah pokoknya. Gue baru ngerti, Ri. Gue baru ngerti nih. Kenapa nih akhirnya lu penting menyediakan, apa namanya, kanal ini untuk satu bagian Paman Sab. Karena di Indonesia politiknya udah selesai. Pemilih udah selesai, kan? Masih jauh. Orang yang COVID-19 nggak ada bahasan politik. Akhirnya Paman Sab jadi, apa namanya, jadi andalan satu-satunya lu. Tapi, politik Indonesia selalu menarik untuk ditertawakan. Oh, jangan, jangan. Kita bisa mengambil hikmah. Iya, kalau Paman Sab ini mengambil hikmah, mudah-mudahan pendukung Indonesia setelah ini juga bisa mengambil hikmah. Gitu loh. Mantap. Nah, kan tujuan kita itu, mungkin kita mulai dari politik Amerika dulu. Jadi, kalau tetangga kita... Ini ngomong-ngomong hikmah ya. Ini gue pernah nih, gue dikasih tahu Agim. Jadi, beda hikmah sama knowledge. Jadi, knowledge itu tuh, apa namanya, present. Jadi, ketika kejadian terjadi, ya itu knowledge. Tapi, hikmah itu orang nggak pernah tahu. Dia, apa namanya, past perfect ya. Jadi, udah terjadi, orang baru tahu. Oh, itu ya. Kenapa saya kok, akhirnya dibawa oleh, apa namanya, Tuhan bawa gue ke Amerika. Ternyata untuk mengisi channel Paman Sam. Tadi kan nggak tahu gue. Ternyata gue cuma dipikir untuk menemani anak istri di sini, ya kan. Ternyata dia untuk channel Paman Sam. Dan berjualan sate ya. Iya, jualan sate Makudun. Sate Makudun, Illinois. Gue terinspirasi juga kemarin dengan wawancaranya Om William Mongso dengan Kakak Helmiah, ya kan. Wah, nggak ada katanya. Orang Indonesia yang bisa jualan kuliner kita di Amerika. Khususnya di Midwest, ya. Iya, nih. Juga nih, sate-sate ya laku juga. Tapi itu, soal gue jualan sate ini menarik, nih. Ini berawal, eh, gue sama. Kita mau kasih makan anak kita, nih. Nah, anak gue ini kan lidahnya udah lidah Melayu. Senangnya, Tentang Padang, Ketoprak, Gugur Ayam, ya kan. Kemudian, sate Padang. Nah, pengen sate Padang. Laper. Laper, nih. Iya, nih. Itu dia, dong. Halo, Jinga. Halo, Jinga. Halo. Laper, nak. Laper, mau. Jadi, maaf ya, Pak Mirsa. Ini makanya, studionya agak berantakan. Karena ini, apa namanya, backdrop dicopotin. Karena Jinga mau ikut ayah malam ini. Iya, iya. Akhirnya dia bawa kasurnya ke bawah. Jadi, dia agak menentangkan. Penonton-penonton Pak Mansap udah gak peduli sama background, udah gak peduli sama ini. Makan, mereka minta masukin ke Spotify aja, Bang, katanya. Dengar suaranya Pak Mansap aja udah girang mereka. Oh, iya, iya, iya. Sebentar. Mau makan apa, Kak? Sebentar, ya. Oh, Kasadia aja. Kasadia tadi. Dimana, Kakak? Di mana, di taruh, Kakak? Bisa sabun mu, besok, bumu, eh. Gimana? Cis Kasadia-nya. Empe-empe. Empe-empe. Oh, ada empe-empe. Minta empe. Ini gue masih empe-empe juga. Jadi, lu bayangin. Lu, gue bisa bikin empe-empe. Lu bayangin sekarang. Gara-gara. Empe-empe. Gue gorengin empe-empe sebentar ya. Gue gorengin sebentar ya. Giar dia aman. Kayaknya hidup lu lebih bermakna disana, kayaknya. Oh, iya. Itu harus gue akui. Lebih kaya, lebih kaya disini. Tapi lebih bermakna disana. Bermakna. Ini bermakna. Ini kalau kata bagus tauin ini. Dosen psikologi UI yang temen lu itu. Memang mencari makna hidup itu yang penting. Lu tau makna hidup. Gak baik, ayah gorengin. Gue gorengin empe. Bentar ya. Dia menarik, guys. Biar pemirsa paman setahun di kerjaan. Kan ada yang nanya kan. Kerja paman setahun apa di Amerika? Goreng empe. Goreng empe. Juga jaga anak. Podcasting ini hobi. Gokil. Sesuatu yang dilakukan dengan cinta itu biasanya lebih mengenak. Hobi. Sampai gue. Kan gue punya kakak gue. Kakak gue tuh dokter kimia material. Sekarang dosen di Universitas Andalas. Dia bilang, Wah, gila juga waktu itu. Gue kan sama beliau tuh bahasanya bahasa Melayu. Melayu Riau, ya. Bahasa Dumai, kan. Gila juga waktu pengorbanan waktu di Amerika, ya. Jualan sate segala, katanya. Bukan soal jualan sate, kak. Ini karena memang anak mau makan sate, nah kita bukan open order. Iya, sekali ya. Biar orang yang bayarin makan anak kita, ya. Nah, gila gitu, bro. Gak gitu, bro. Enggak, enggak. Dia udah, ah, ini soal hikmah. Udah beyond, pak. Bion, bion. Gitu tuh udah, jadi beyond. Maksud gue, gue happy, ya kan. Waktu gue terbunuh, ya kan. Anak-anak happy. Dan ternyata, bro, sate gue ini enak banget. Itu sampe, bini gue bilang, Wah, ya, ini, ayah. Ini udah tinggi, ini udah gila, ini. Sate ini udah, kelasnya udah tinggi. Ini lu buka restoran sate aja di sini, katanya. Gue suka istilah membunuh waktu dari itu tuh. Waktu terbunuh. Membunuh waktu. Sebentar, dia udah minta gue goreng sebentar ya. Oke, siap, siap. Sudah selesai, Pak Mansaf, ya? Sudah selesai, Pak Mansaf. Selesai feeding. Memberi makan anak. Itu enak, ya. Ini biar temen tau juga, Pak. Bisa biar temen-temen tau bahwa gue memutuskan meninggalkan pekerjaan di Jakarta, ya. Nah, di sini pekerjaan gue yang ngurus anak, Pak. Karena banyak yang memberi gue nasehat. Kayak senior-senior. Semualah yang gue merasa ada orang yang membangun hubungan sama gue tuh relasinya pragmatis, ya. Tapi gue tau mana orang-orang yang memang sayang sama gue. Nah, semua yang sayang sama gue suruh gue di sini. Jagain anak. Karena semua bilang kayak gini. Lu, itu... Yang sayang sama gue mengatakan lu jaga anak lu. Biar ini selesai S3. Nah, nanti itu yang akan dikenang oleh anak lu. Mungkin anak lu sekarang gak ngerti. Tapi kalau dia gede, dia paham. Bahwa lu ada bersama dia. Wah, gue akhirnya gue tinggal. Gitu, pertanyaannya kan ada yang nanya tuh. Di komen, Pak Mansaf, dia apa kerjanya di Amerika? Gue jaga anak. Iya kan? Kalau gue kan ada adek-adek lu ini dah semua. Kan mendukung apapun keputusan lu. Iya kan? Pada nanya. Kalau keputusan lu. Jadi kan netizen kan banyak juga yang baru kenal gue. Gue mesti tau. Terjean gue di sini. Gue ngurusin anak. Yang sekolah bingung gue di sini. Ya, cuma kayak gue... Sekaligus gue... Apa namanya? Ngasih makan anak gue. Anak-anak gue udah melayu. Suka sate padang. Ya, gue lebihin. Dibuka open order. Mulai laku sate padang gue. Gue gak tau lah. Gue mengalir aja lah. Itu kayak isinya Paman Sab yang sebelumnya. Apa itu? American Entrepreneur. American Entrepreneur. Ya, cuma gue mulai... Mulai banyak order nih. Mulai mulai lumayan juga. Mungkin total-total gue udah bikin sate. Mungkin kalau ini udah sampe 500 tusuk. Akhirnya... Dengan sate padang lah Paman Sab menemukan American Dream-nya. Tapi prinsipnya itu tadi. Kita intinya bikinin untuk anak kita. Kita lebihin. Sekaligus... Ya, mungkin tahap pertama baru ini lah. Mengobati para... Apa namanya? Perantau di sini yang kangen sate padang. Mudah-mudahan next berlanjutnya bisa memberi... Membengar tahu bule-bule ini sate padang enak, Mos. Iya, 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 iya. Oke, gitu. Nanti kita coba. Boleh nanti kita... Nanti special channel kita bikinin. Bagaimana cara membuat sate padang di Amerika? Bahan-bahannya apa aja gitu ya. Nah, iya. Kalau di kampung kan lo bisa petik belakang rumah. Nah, ini problemnya. Kan mesti disiasati kan. Bagaimana cara membuat bumbunya itu kan lo harus... Akhirnya lo bersiasat. Ke Walmart, ya. Ke toko-toko... Iya, nggak hanya ke Walmart. Pergi ke toko timur tengah dulu, ya kan. Cari kari, cari koriander, cari... Apa namanya? Tumerik yang pas, ya kan. Gokil, emang. Pak Manso. Ini emang gokil. Multi-talent. Multi-talent. Sebenarnya bukan multi-talent. Energi berlebih. Oke. Pak Manso. Ini kan ada kawan kita. Bukan kawan sih. Tante kita semua. Namanya Tante Devi, kan. Oke. Sekarang jadi direktur kemahasiswaan di UI. Oh iya, itu kawan kita itu. Iya, tante kita semua. Wah, itu energi berlebih juga. Kalau gue manggilnya nggak? Gue manggilnya Mami. Mami, Mami. Karena dia punya anak putih, kan. Jangan gokan AT, bos. Nah, semua anak-anaknya manggil dia Mami. Mami, Mami. Nah, akhirnya kita... Iya. Kita akhirnya manggil dia Mami. Jadi Mami, gue di HP gue cumpah namanya Mami. Mami Devi. Seorang pengamat sosial yang cukup fenomenal, kan dia? Lanjut, lanjut, lanjut. Semua hal sosial diamati sama dia, kan? Iya. Pengamat sosial yang cukup fenomenal. Nah, ini pertanyaannya menarik. Apa namanya? Tadi lu sempat bilang ke gue pertanyaan dari Mami Devi ini. Dan beberapa netizen juga ada yang menanyakan pertanyaan yang sama. Daripada lu susah jawab satu-satu, mending kita belas saja di total politik pertanyaannya. Oh boleh, boleh. Apa pertanyaannya? Gimana nih aktivis mahasiswa di Amerika, Pak Mansa? Mohon hikmahnya. Ya, oh bem-bem gitu ya. Mohon diberi hikmah ini. Jadi gini, ini jadi student movement lah ini namanya. Bagaimana as student aktivis ya. Mungkin begini ya, secara aktivisme di Amerika tentu sudah lebih panjang daripada kita. Karena kita kan sebagai negara ya, but the point pertanyaannya kalau misalnya aktivis mahasiswa, mungkin gini ya. Yang mau dikaitkan disini adalah kan aktivis mahasiswa dalam organisasi pasti ya. Iya, tentunya. Nah, pilihan organisasinya memang begini. Amerika itu kan memang orang dididik untuk menjadi apa yang dia mau. Dan sistem pendidikannya membuat orang mengerjakan apa minatnya. Nah, ini juga berefek kepada pilihan organisasi kemahasiswaan. Mahasiswa-mahasiswa yang senang dengan akademik misalnya akan, wah itu yang V beta kapa yang pintar-pintar dia akan berkumpul dengan geng-geng geek-geeknya gitu. Tapi ya mahasiswa-mahasiswa yang senang dengan sport dia akan mendalami sport. Nah, kalau organisasi kemahasiswaan bersifat organisasi untuk leadership, istilahnya itu student body, dan mahasiswa-mahasiswa yang tertarik dengan politik, nah ini bedanya nih, ini gue bilangin Amerika sama kita. Dari mahasiswa, mereka sudah menjadi anggota partai politik. Jadi dia sudah menjadi, apa namanya, yang konservatif. Dia sudah menjadi anggota daripada yang demokrat, liberal, apa namanya, yang liberal American. Asosiasinya seperti itu. Nah, gue secara pribadi sebenarnya, gue lebih setuju seperti ini. Di Indonesia harusnya kayak gitu. Karena menurut gue, kalau kita lihat konstitusi di Indonesia, kan presiden dicalonkan oleh partai politik dan gabungan partai politik. That's it. Nggak ada. Tidak ada pintu rekrutmen lain misalnya di Indonesia untuk orang selain partai politik. Makanya kalau kamu mau jadi pemimpin, kamu masuk partai politik. Nanti kita bisa bahas. Sehingga the brightest talent in the leadership, the brightest talent, the best man and mind in organization, itu ada di partai politik. Nah, di kita kan nggak gitu, Ri. Seolah-olah kampus tidak boleh bebas, netral dari politik, nggak boleh berpolitik. Ya, ini menurut gue itu masih belum nyambung. Nah, ini juga kemarin gue tanya-tanya sama teman-teman yang di Indonesia, terobosan Menteri Nadiem, bagus. Katanya sekarang ada berdeka belajar gerakan dari Menteri Nadiem. Jadi 60 persen dalam kegiatan aktivitas akademik di kampus, 40 persen di luar. Jadi dia boleh, dia jalan-jalan, dia liburan keliling-keliling Indonesia, keliling dunia itu bagian dari kuliah. Nah, it's okay. Cuman artinya, karena kan untuk mendapatkan inspirasi, jadi jangan dianggap belajar hanya di bangku kuliah. Bahwa di sini ya, sekarang lagi summer, 3 bulan, orang libur, bosa ya, kemana-mana. Nah, tapi mendapatkan inspirasi, jangan dianggap dipisahkan. Liburan itu bukan hanya lu libur, lupa belajar. Ketika libur, lu mendapatkan inspirasi. Bill Gates misalnya, I'm sorry, Steve Jobs misalnya muda, dia main-main ke India gitu. Keliling-keliling ke India, dan ternyata proses bagaimana dia menemukan keseimbangan kehidupan di India, orang melakukan meditasi dan sebagainya, belajar dia di asram-asram itu, itulah akhirnya dia ketika dia mendirikan Apple, di alam bawah sadar, diakui belakangan itu mempengaruhi. Bagaimana dia menciptakan sophistication daripada Apple. Nah, balik lagi ke pertanyaan lu tadi, di sini orang dari muda dia sudah menjadi, ya kan kisah yang menjadi bagian dari partai politik. Dan kalau kita baca, ya ini sangat legend dalam sejarah politik Amerika, bagaimana Hillary Clinton dan Bill Clinton itu sudah pacaran sejak aktivis mahasiswa sebagai orang pemuda demokrat, Pak. Jadi dia sudah jadi leader di Young Democrat Association gitu loh, berdua-berdua itu. Dan selanjutnya, di akhirnya dia menjadi satu, menjadi presiden Amerika dari Partai Demokrat, dan satu akhirnya menjadi Secretary of State dari Amerika. Nah, kalau gue pandangkan gue seperti itu. Ya nggak apa-apa, jangan, apa sekarang misalnya, ada Young Golkar di UI, ada Young Gerindra, ada Young Pi gitu. Harus dia yang bertarung karena itu yang akan menjadi pemimpin politik dari awal kita tahu. Konsistensinya, jalan pikirannya, sesuai tidak dengan apa yang dia perjuangkan sejak muda. Nah, kalau ditanya seperti itu, itu jawabannya. Jadi, kenapa kita meng... Nah, udah bagus nih, Menteri Nadiem, maksud gue mengaitkan dengan tadi, dia merdeka belajar, dan sudah saatnya justru gak ada... Jangan NKK-BKK, jangan dihalangi orang berdiskusi di kampus, jangan orang, apa namanya, puisi yang disampaikan WS Rendra dulu, terjadi lagi, rektor mahasiswa takut dosen, dosen takut dekan, dekan takut rektor, rekor takut presiden, presiden takut rakyat, takut mahasiswa. Ya kan, gitu kan. Maksud gue, yaudah dari awal kita harus lihat yang PDIP di UI, yang Gerindra, yang Demokrat, pemuda maksudnya, pemuda Demokrat, pemuda Golkar, ya rebut, ini gak apa-apa. Yang PSI. UGM, siapa yang pegang? UGM lagi dipegang Gerindra. UI dipegang PKS. Wah, misalnya ITB lepas ke Golkar, diambil Golkar. Dan gak apa-apa, karena konstitusi kita mengatakan, pemimpin presiden-wakil presiden oleh gabungan politik atau... Gak ada, kalangan kampus jadi presiden, dan leadership. Nah, karena kalau kita belajar ilmu politik, fungsi dan peran daripada partai politik adalah apa? Rekrutan politik. Melahirkan pemimpin. Kaderisasi, Pak. Melahirkan pemimpin. Dan kita harus lihat sejarah politik kita. PNI itu melahirkan Bung Karno, ya kan? Nah, maksudnya, ini yang menarik ya. Kalau lu tanya tadi, ya itu dah, dalam konteks BEM-BEM-an di sini. Dari dia kuliah, dia udah jelas, Pak. Dia itu Demokrat atau Republikan. Jadi track-nya kelihatan. Dan perjuangannya sudah sesuai dengan ideologinya. Toh, misalnya kalau kita lihat, ujung-ujungnya kan seperti ini. Coba lu perhatikan di Indonesia. Ya, misalnya, apa? Kita contohin misalnya. Teman-teman... Mas Budiman, misalnya. Mas Budiman, dia PRD. Berarti dia, dulunya dia PRD. Kemudian PRD dibubarkan Orde Baru, bertransformasi. PDI menjadi PDI Perjuangan. Beliau bergabung di PDI Perjuangan. Sehingga banyak aktivis-aktivis yang dulu di label kiri, pada zaman Orde Baru, bergabung dengan PDI Perjuangan. It's okay. Abang kita, misalnya. Siapa? Oh, legend itu. Siapa? Legend. Rama, Rama. Bang Rama Pratama. Di UI, dia ke PKS. Fahri Hamzah, pendiri kami. Dia aktif di FE UI. Tapi Bang Fahri, dia mainnya di ekstra kampus. Dia nggak memimpin lembaga kemahasiswaan ya. Di intra kampus. Tapi at the end of the day, dia FE UI, dia di PKS. Iya kan? Nah, kayak disana kita punya teman Dito. Gelora sekarang. Gelora sekarang. Gelora. Gelora ya. Tapi nggak apa. Nah, dari awal, karena kan usia kepartaian kita juga tidak setua Amerika. Amerika kepartaiannya seiring dengan umur negaranya gitu. Nah, cuman ya seperti itu loh. Maksud gue mau lebih... Dito, Dito. Gimana tadi? Dito. Dia jadi ampi. Dito itu bendahara loh dulu di senat... Apa namanya? Di masanya dia. Di senat fakta hukum. Dan ini yang membuat kita jadi dewasa. Kalau dari awal, Ri, Sejak, gini lu bayangin ya. Sejak OSIS, Orang milih itu sejak umur berapa, Ri? Umur 17. 17 itu kelas berapa? 3 CMA kan? Dan lu nggak dibolehkan bersentuhan dengan partai politik. Nah, disitu salahnya menurut gue. Dari awal ketika lu... Ya, itu menurut gue terus diperbaiki. Itu part of political education kita. Udah kenyang lah. Dan udah... Tuh, tuh. Om Ali tuh. Halo. Halo, guys. Halo, Dara. Halo, Jika. Aku memanggil kamu Dara aja ya. Dara aja. Dara aja. Oke, balik lagi ke tadi. Makanya ketika di Indonesia party ID dan segala macamnya ideologi itu tidak mengakar, ya karena memang sistemnya yang tidak membawa ke situ. Beda dengan Amerika yang... Itu, bro. Nah, maksud gue akhirnya ujung-ujungnya apa? Kan itu, maksud gue. Nah, ini nanti akan kita lanjutkan dengan diskusi kita lanjutnya. Apa? Bos, kalau di Singapur, Singapur, itu dia udah, akhirnya partnya PAP. Sistemnya ya. Itu the smartest, the brightest itu di PAP. Jadi, kalau di Singapur, lu paling pinter IQ, lu paling top leadership, lu paling gokil, lu akan jadi PNS, Pak. Yang justru nanti kerja di BUMN-MN itu tahir dua. Yang kerja-kerja di itu tuh, apa namanya, yang jadi pebisnis tuh tahir tiga. Sehingga, Pak, dia punya pendidikan yang tinggi, integritasnya tinggi, gak bisa disuap. Digaji malah dengan negaranya. Dan belakangan, gue sedang baca buku nih. Buku, apa namanya, Has China Won. Ada satu fakta yang menarik di sini, ditulis oleh Kisore Mahbubani juga. Ini mantan Dubes Singapur di PBB. Sepuluh tahun, pendidikan pendiri di Kisore Public Policy. Apa yang dia katakan? Dia menceritakan di bukunya bahwa, dulu di Cina, pertama kali saya dinas di foreign service, wah itu kacau deh. Pokoknya tahun 70 dia bilang, kalau gue ketemu sama diplomat Cina, itu gak secara edukasinya bermasalah. Kemudian, dia agak payah gitu, ngomong bahasa Inggrisnya belepotan. Kemudian, wawasannya payah gitu. Sekarang, Ivy Liga. Dia bilang gitu, artinya apa? Ternyata, meritokrasi terjadi di partai komunis Cina. Jadi yang paling pintar-pintar di setiap anak Cina, itu gabung ke PKC. Itu buru, maksud gue, memang yang jadi leader yang keren-keren. Nah, balik ke cerita tadi, dari awal harusnya, kita sudah sepakat, sistem bernegara kita demokrasi. Dan oke, partai-partai sudah mulai terseleksi. Oke, hanya, udah ada lah, partai besar, ya udah ada partai-partai kita gitu. Ya sudah. Udah mulai, partai ID terbentuk kan. Ada keluarga-keluarga PD Perjuangan, ada keluarga-keluarga GERIN, ada keluarga-keluarga PKS, keluarga-keluarga GOKAR, keluarga-keluarga NU. Nah, anak mudanya yang lanjutkan itu cuman, not only dari sisi genetika, tapi pandangan politik, platform politik, dan dengan sadar bergabung ke partai itu. Dan aktif lah, di dalam organisasi kampus, karena lo mau menjadi leader, jadi nggak munak gitu loh, bro. Nah, kalau lo mau membandingkan dengan Amerika, ya kayak gitu. Nah, sekarang kan susah. Oke, kita, ini ya, intropeksi ya. Let's look. Siapa leader kita sekarang? Oke, Pak Jokowi. Beliau dulunya pebisnis, bergabung dengan PD Perjuangan di ujung. Oke? Siapa leader kita? Yang lagi top-top lah, tier 2 sekarang kita lihat. Mas Anies. Nggak berpartai, Pak. Gue selalu, gue ketemu Mas Anies, gue sampai kan gabung partai, Mas, gue bilang. Siapa sekarang? Gubernur Jawa Barat. Nggak berpartai? Nah, maksud gue, sampai keempat akhirnya. Ganjar, Ganjar, Ganjar. Mas Ganjar oke loh, dari bawah, udah track. Itu kayak di Amerika tuh, Mas Ganjar tuh ya. Dari Amerika, dari aktivis, dia udah jadi aktivis, apa namanya, pemuda GMNI ya, I'm sorry. GMNI. GMNI di UGM. Di UGM bergabung, dan dia ketua senat UGM juga, kalau nggak salah gue, di fakultas tuh. Nah, habis itu dia gabung dengan PD Perjuangan. Jadi, jelas gitu loh, bro. Nah, dan lu rasain ya, Mas Ganjar tuh nampak platformnya, Pak. gue merasa ya, gue merasa nampak platformnya dia, platform dia memperjuang pandangan politik dia, dan dia, cara dia, apa namanya, jadi, dia tidak, Sopo, aku patuhi reziki. Wah, Sopo. jadi jelas platform dia memperjuangkan apa, dan itu bisa ditrack dari dia muda, pandangan-pandangannya gitu loh, konsistensi pikirannya, karena yang disenangi orang dari pemimpin adalah, bagaimana konsistensi pemikirannya, dan dia bagaimana, dia mengimplementasinya, implementasikannya. Kembali ke Donald Trump. To some extent, Budiman Sujan Miku bisa kita cek gitu ya. Bisa kita cek, track recordnya. Contoh Donald Trump ya, dia bukan aktivis memang, dia kalangan pebisnis, baru 9 bulan jadi orang demo republik, dia jadi dari presiden langsung ya. One shot took jadi presiden. Tapi ternyata, bagi kalangan konservatif yang mengidolakan dia, oh thank you nek, konsistensi Donald Trump sejak tahun 20, oke lu bisa cari nih, lu insert nanti. lu cek Youtube-Youtube, Donald Trump dari tahun 70, tahun 80, tahun 90, itu banyak di mana-mana Pak. Sejak dia, mereka tumbuh bersama, I'm sorry, tahun 80. Mereka tumbuh bersama Donald Trump ya. Artinya, lu lihat bagaimana Donald Trump pertama kali diwawancarai di TV, dia masih muda sekali. Pandangannya udah jelas. Nah itu yang di akhirnya, konsistensi dia itu nampak, bagi pemilih konservatif gitu. Dia sudah mengatakan tegas kepada produk-produk, bagaimana negara-negara lain mengambil keuntungan daripada Amerika, dia bilang. Nah kita gak bisa membiarkan begitu saja. Dan waktu itu Jepang, yang dia kritik ya, waktu tahun 90. Nah sekarang jadi Cina. dan soal Jepang itu, dia kutip waktu, dia bicarakan lagi ketika dia pidato pertamanya, dia mau running di election kan, dia bilang bahwa, di Amerika banyak Toyota, tapi di Tokyo Anda gak akan ketemu si Froli. Nah yang maksud gue lihat, maksud gue adalah, akhirnya for conservative voters, konsistensi itu nampak, berjejak di Donald Trump. Meskipun dia baru 9 bulan jadi, apa namanya, jadi orang partai, politisian. Nah maksud gue, ada konsistensi. Nah kalau memang kamu sudah pengen jadi pemimpin politik dari awal, ya dari awal gabung partai politik. Maksud gue kayak gitu, memperjuangkan ide-ide, yang sesuai dengan falsafah perjuangan, daripada partai itu. Nah karena pertanyaan lu tadi itu, kemana-mana gue jawab di Amerika begitu. Gitu loh bro. Jadi gak munah, mungkin teman-teman, ya gue pikir, kalau orang udah nonton total politik, anak-anak muda pasti senang politik. Coba lu lihat, teman-teman, akhirnya teman-teman ya, yang nonton total politik nih, yang muda-muda, kan kita bisa lihat, teman-teman kita lah, yang aktif di OSIS, ya kan, aktif di BEM, sekarang BEM namanya, ya kan, student body gitu, presiden student body gitu. Jadi, ya, ujungnya apa? Nah partai politik adalah, sumber rekrutmen satu-satunya, kepemimpinan nasional saat ini. Ya bergabung lah dengan partai politik. As early mungkin, disitu tertempa. Itu perkira-kira, kalau udah tanya ya, walaupun, gue katakan tadi, orang itu, di aktivitas anak muda nih, passion based. Apa, keminatnya di mana? Jadi kalau di olahraga di mana? Kalau yang pintar-pintar, dia gabung dengan geng anak-anak pintar, ada P, beta kapa namanya, kira-kira ya. Ada banyak tuh. Kemudian ada, kalau dia senang sport, peminatannya sport. Nah, kalau minat pada, ngurusin public service gitu, ngurusin orang banyak, nah, dia akan bergabung dengan, apa namanya, organisasi-organisasi kemasiswaan, yang menjadi sayap-sayap, ideologi daripada partai politik. Karena di sini kan dua partai. Ya, kalau mau jadi, kalau mau jadi pemimpin, ya masuk partai, nggak ada cara lain. Partai, nggak ada pilihan lain, udah. gitu. Ya, beda, di sini kita nggak ada, apa, saking banyaknya pilihan mungkin, saking banyaknya jalur, jalur abang ini, jalur abang itu, gitu ya, orang bisa memilih untuk tidak masuk partai, kan? Ya, tapi kan gini, Pak, at the end of the day kan makin lama-lama nih, makin, sorry ya, mungkin makin jelas nih, karena sedikit, Pak. Ya, apalagi nanti kalau misalnya, parlement resort, udah nambah lagi 5 persen misalnya, kan berarti udah bisa kita duga, Pak. Dalam waktu ke depan itu, partai politik ya 5, 6, 7, udah, dan itu aja. Dan makin lama, gue rasa akan makin sederhana. Karena ya, masyarakat akan pinter juga, Pak. Lelah juga orang-orang partai yang banyak-banyak, kan? Ya, sudah. Kamu mau bergabung di mana? Ya, menurut gue ya. Ya, menurut lu ya, apa sih, apa nama kunci dari orang-orang kayak Obama, Bill Clinton, gitu ya, bisa, bisa rise gitu, kan banyak sekali orang yang memulai, Bill Clinton nggak sendiri ketika itu. Ada banyak orang yang memulai karir yang sama dengan dia, bahkan di universitas yang lebih reputable daripada Bill, gitu ya, yang membuat dia lebih punya prestis gitu ya. Nah, dia sampai ke tujuannya itu, menjadi pemimpin di Amerika. Kira-kira apa faktor yang membuat dia tidak terevaluasi gitu? gua tidak begini, gua tidak begini, kepentingan sistem, sekali lagi kan kita lagi bahas di Paman Sub nih channelnya Amerika ya. Tapi mungkin ini bisa jadi gambaran ya. Ya, lu tanya dua case, Bill Clinton and Obama. Barack Obama. Nah, kedua-duanya Demokrat. Tapi beda track. Bill Clinton ini kayak Pak Jokowi, Pak. Dari negara bagian Arkansas. Kecil negara bagiannya. Nggak besar. Jadi itu kayak dari Solo, kecil. Negara Arkansas itu bukan negara yang kayak New York gitu, kayak Chicago, di Illinois nggak? Nggak. Nah, dia gubernur, charming. Dia Ivy League. lulusan dari sekolah Yale kan? Yale, ya. Low school. Nah, cuma, kalau dilihat di Amerika itu kan kalau orang mau jadi capres itu gini Pak, incumbent-nya siapa? Nanti ada convention dulu. Ada primary kan? Primary dulu. Primary itu kayak pemilu internal, Pak. Orang-orang yang register, jadi orang-orang yang register Demokrat melakukan pemilu internal. Jadi di Indonesia kan, nah ini juga yang gua dorong juga nih, ini masih harus diperbaikan. Jadi kita jangan hanya sekedar miru itu tuh yang jelek, apa, sedikit gitu. Mas, bukan miru ya. Yang permukaan. Yang baik itu, jangan parsial. Artinya apa? Kita nggak bisa membiarkan misalnya partai-partai politik terjebak dari oligarki. Hari ini gua lagi baca buku oligarki. Gua tukang sati di sini, bikin bacaan gua oligarki. Ini buku lama ya, yang Ari panggi bacaan. Bacaan wajib lah kalau. Cuman gua nih rencana dengan penulisnya mau ketemuan, karena ternyata tetangga gua. Gua mau minta tanda tangan dengan penulisnya. Jadi jangan terjebak dari pada oligarki. Kenapa? Karena partai akhirnya diserahkan kepada bos-bos partai aja. Walaupun, gua nggak lagi bahas oligarki di Amerika, Amerika terjebak oligarki juga ya. Tapi setidaknya, oh, register-register voters daripada Demokrat, Demokrat itu bisa berdaya untuk menentukan dalam primary-primary, dalam primary untuk menentukan siapa calon presiden yang akan dimajukan oleh partainya dalam konvensi. Jadi, nggak tersentralisasi kepada satu orang gitu ya? Satu orang. Nah, kemudian nanti jangan tiba-tiba diserahkan ke ketua umum. Itu kan, mas gua, ya gini bos, kalau ketua umumnya seorang philosopher king, nah ini kan kata Aristotle the ideal leader the philosopher king. Iya, masih aman kita. Filosof aja. Iya, seorang, itu mereka, apa kan, para pemikir Yunani sebenarnya nggak mengatakan demokrasi yang terbaik kan? Iya kan? Mas gua, mereka mengatakan apa namanya, pemimpin terbaik menurut para pemikir demokrasi di Indonesia. Filosof itu adalah philosopher king. Ya orang aja yang philosopher. Nah itu dia nggak bisa disuap, dia gagasan itu penting, kebajikan, virtue, bagian, tapi kan philosopher king ini kadang-kadang setengah utopia. Nah, balik lagi gua, ya kalau ketua umum partainya philosopher king. Nah, kalau lama-lama dia, ini kan Lord, lama-lama ya, kalau kita menyerahkan semua kepada ketua umum partainya, sebagai calon presiden, jadi absolute power. Nah, maksud gua, nah lu nanya di Amerika, di Amerika ya orang ada primary gitu, kemudian nanti dikonvensi. Nah, lu nanya Clinton, Clinton jadi gubernur Arkansas. Dia anak muda, smart, charming gitu. nah, at that time, Bush, Bush itu, ini nih veteran politik kan, mantan direktur CIA, Wakil presiden, wakil presiden, kemudian, presiden, dan running lagi untuk kedua periodenya. Nah, waktu itu, terjadi semacam gelombang balik daripada antitesya kepemimpinan Bush. Produced by TotalPolitik Empowered by Haluan.co Terima kasih telah menonton!